Perkara suap perizinan pembangunan Meikarta kembali dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi dari aparatur sipil negara Pemkap Bekasi. Bertempat di ruang sidang pengadilan Tipikor Kota Bandung, para saksi mengungkapkan alur pengajuan izin, peruntukan, dan pengolahan tanah untuk pembangunan Meikarta. Rencananya mantan wakil Gebernur Jawa Barat, Deddy Mizuar, akan dihadirkan pada persidangan selanjutnya. Bertempat di ruang Tipikor Pengadilan Negeri Bandung, sidang Mega Proyek Meikarta kembali digelar. Agenda sidang ke-6 kali ini adalah mendengarkan keterangan para saksi yang berasal dari aparatur sipil negara Pemerintah Kabupaten Bekasi. Ada pun saksi yang dihadirkan dalam persidangan yakni Acep Eka Pradana dan Agus Salim selaku ajudan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, Kusnadi Indra Maulana selaku ASN Staff Analis di DPM PTSB Pemerintah Kabupaten Bekasi, Marfuah Afwan selaku Kasubag Tata Usaha dan Asep Effendi, serta pengawal pribadi Bupati Neneng Hasanah. Saksi Kusnadi Indra Maulana menjelaskan proses permohonan izin, peruntukan, dan pengolahan tanah yang diajukan. Jaksa pun kemudian mempertanyakan prihal jalur pengajuannya, yang dinilai tanpa proses atau jalur belakang, melalui Kabin Tata Ruang DPMPTSB Deni Mulyadi, yang menerima berkasnya via Bupati Neneng Hasanah. Pada persidangan mendatang, rencananya mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar akan dihadirkan sebagai saksi. Namun tim Jaksa belum menentukan jadwal kehadiran Deddy Mizwar. Pada persidangan sebelumnya, mantan Bupati Neneng menganggap kehadiran Deddy Mizwar. mengaku menerima uang Rp10 miliar dari Meikarta terkait pengurusan izin, peruntukan, dan pengolahan lahan. Uang tersebut dibagikan ke anak buahnya dengan rincian Karwina Rp100 juta, Eitavik Rp100 juta, Deni Mulyadi Rp100 juta, dan Neneng Rahmi Rp200 juta. Yuwana Kurniawan, Bandung TV